Halo guys, apa kabar? Ini adalah channel reading untuk Judiah Virgo, Sun, Moon, and Rising, untuk pre-day 1 Juli sampai dengan 7 Juli 2019. Oh iya, sebelum dimulai, bagi yang mau private reading, silakan ya, keterangannya ada di kotak deskripsi di bawah ini. Oke, langsung kita mulai aja ya untuk reading kali ini. Jadi ada bottom of the deck, kita punya kartu The Herpen. Kartu The Herpen biasanya melambangkan sebuah organisasi yang besar ya, seperti kampus, sekolah, perusahaan. Jadi artinya beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin sangat fokus sekali dengan kegiatan di kampus, di sekolah ataupun di perusahaan tempat kamu bekerja saat ini ya. Bagian lain tentu saja mungkin akhir-akhir ini kamu sedang sibuk ya mencari kerja ya. Bagian lain mungkin akhir-akhir ini kamu sedang mempertanyakan komitmen dari seseorang, bisa itu komitmen dari pasangan kamu ataupun komitmen dari seseorang ya akhir-akhir ini. Oke, terus tema untuk kamu dalam ini adalah kartu Strength. Jadi artinya beberapa dari kamu dalam ini disarankan untuk lebih bersabar ya ketika menghadapi segala suatu hal. Bisa itu berkaitan dengan pekerjaan kamu, dengan keuangan, dengan asmara ya dalam ini. Terus di sini kita mulai dengan kartu Temperance, 7 Tongkat, Wheel of Fortune, dan kartu Page of Wands. Dengan kartu 7 Tongkat ini beberapa dari kamu dalam ini sedang bertahan ya, tidak menyerah. Tidak menyerah begitu saja walaupun mungkin kamu sedang merasa capek ya, kelelahan. Mungkin beberapa dari kamu sedang mengalami suatu rintangan, hambatan, berkaitan dengan pekerjaan, keuangan, asmara ya, dan lain sebagainya. Akan tetapi di sini kamu tetap bertahan, tidak menyerah begitu saja. Di sini kamu juga mempertahankan prinsip yang kamu yakini benar selama ini, ya mengenai suatu hal. Dan dengan kartu Temperance ini kamu juga disarankan untuk tidak usah terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan ya. Silahkan pertimbangkan secara hati-hati, pertimbangkan dulu pro dan kontranya sebelum kamu membuat keputusan penting ya, berkaitan dengan suatu hal dalam ini, oke. Terus di bawahnya kita punya kartu Wheel of Fortune dan kartu Page of Wands. Artinya beberapa dari kamu akan mendengarkan suatu kabar, berita, informasi, mengenai seseorang, ataupun mengenai suatu hal, ya, yang nantinya akan memberikan suatu keberuntungan dan perubahan positif dalam minggu ini juga. Mungkin kabar tersebut bisa berkaitan dengan asmara kamu, dengan pekerjaan, dengan keuangan, dan lain sebagainya, ya. Terus di sebelah sini kita punya kartu 5 cawan, 6 tongkat, The Chariot, dan kartu 6 pedang. Dengan kartu 5 cawan ini, beberapa dari kamu mungkin akhir-akhir ini sedang merasa down ya, pesimis, sedang bersedih, mungkin sedang menyelesaikan suatu hal yang pernah terjadi sebelumnya. Mungkin berhubungan dengan kondisi asmara kamu, dengan pekerjaan, keuangan, dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan kartu 6 tongkat kamu tenang saja. Sepertinya kamu bisa melewati semua masalah tersebut dengan sangat baik sekali, ya. Soalnya 6 tongkat biasanya melambangkan sebuah keberhasilan dan kesuksesan. Artinya kamu sini bisa berhasil dalam melewati semua masalah tersebut dengan sangat baik sekali dalam gini, oke. Terus di bawahnya kita punya kartu The Chariot dan kartu 6 pedang. Dengan kartu 6 pedang, dengan kartu Chariot ini beberapa dari kamu siap untuk move on ya, siap untuk melangkah maju ke depan dengan sangat percaya diri sekali. Dan dengan kartu 6 pedang kamu juga siap untuk move on dari sesuatu hal. Bisa itu move on dari seseorang ya, dari masa lalu kamu. Bisa juga move on dari masalah yang pernah kamu alami belakangan ini. Masalah yang berkaitan dengan pekerjaan kamu, dengan asmara, keuangan kamu ya, menuju situasi yang lebih tenang kembali. Terus kartu The Chariot juga biasanya melambangkan kesuksesan dan keberhasilan ya, hampir sama dengan 6 tongkat ini. Jadi artinya beberapa dari kamu memang dalam minggu ini sedang menikmati suatu keberhasilan ya, dan kesuksesan mungkin berkaitan dengan pekerjaan kamu ya, dengan keuangan, asmara, dan lain sebagainya. Oke. Terus di sebelah sini kita punya kartu 7 tongkat dan kartu 5 cawan saling berhadapan. Artinya beberapa dari kamu mungkin dalam minggu ini sedang bersedih ya, merasa down, pesimis, mengenai suatu hal. Dan dengan kartu 7 tongkat ini kamu juga sedang bertahan. Tidak menyerah begitu saja. Walaupun kamu sedang bersedih, sedang mengalami suatu masalah ya, akan tetapi sini kamu tetap bertahan. Tetap berjuang ya. Memperjuangkan suatu hal yang kamu yakini benar selama ini. Terus di sebelah sini kita juga punya kartu Wheel of Fortune dan kartu 6 pedang saling berhadapan. Artinya beberapa dari kamu akan merasakan suatu keberuntungan, berubah positif yang nantinya akan memberikan kesempatan baru buat kamu untuk move on. Untuk melangkah maju ke depan menuju situasi yang lebih tenang kembali dalam minggu ini juga. Terus di sini kita juga punya kartu Page of Wands dan kartu The Chariot saling berhadapan. Artinya beberapa dari kamu akan mendengarkan suatu kabar, berita, informasi ya mengenai seseorang ataupun mengenai suatu hal yang nantinya akan memberikan suatu rasa keberhasilan baru buat kamu dalam minggu ini. Jadi secara umum tema untuk kamu dalam minggu ini adalah kartu Strength tadi. Artinya kamu disarankan sekali ya untuk lebih bersabar dalam menghadapi segala suatu hal. Bagian lain disarankan juga untuk lebih memiliki keberanian ketika kamu ingin mengemukakan suatu pendapat ataupun ide-ide baru kepada seseorang, baik itu kepada pasangan kamu ataupun kepada orang lain dalam minggu ini. Akhirnya segitu saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe, like, share, komentar, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.